Tampaknya Gen Z atau mungkin beberapa orang millennial sulit gitu untuk memilih mana informasi yang benar, mana yang tidak. Jadi saya lihat perlawanan yang terjadi sekarang ini lebih sulit gitu untuk terjadi, untuk terbentuk. Koncern anak-anak Gen Z itu lebih kerelasional gitu. Menurut saya itu bagus sekali, hanya perlu diarahkan dan perlu ada seorang suara atau institusi yang bisa dipercaya untuk memberikan fakta-fakta yang benar kepada para Gen Z ini. Ketika demokrasi kita hancur, ketika demokrasi kita, pelembagaan demokrasi kita di sewenang-wenang yang diperlakukan, itu menyebabkan satu kemungkinan yang sangat besar terhadap ketidaksejahteraan. Pelembagaan demokrasi yang dihancurkan itu mengancam harapan bagi anak muda. Oke, kita kembali lagi dalam Kuasa Rakyat di Forum Keadilan TV. Ya, kita di segmen sekarang ini kita ingin menggali lebih dalam. Jadi, Cambridge Analytica itu melakukan riset di Indonesia pada tahun 1998. Dan itu adalah riset dengan populasi, dia punya sampel yang sangat banyak, 72 ribu. Yang menarik itu, Cambridge Analytica menyimpulkan bahwa pertama, yang mahasiswa yang melakukan perlawanan dan mereka akan siap-siap melakukan gerakan untuk mendorong perubahan pemerintahan itu adalah mahasiswa yang mulai dari usia 18 tahun sampai 28 tahun. Lalu kemudian, mahasiswa yang sudah di atas itu, mahasiswa senior, mereka sudah malas untuk melakukan gerakan mendorong perubahan. Lalu kemudian apa yang direkomendasikan pada saat itu? Agar tidak terjadi, apa namanya, tidak terjadi kerusuhan atau gejolak di pemerintahan, maka didorong kepada pemerintah untuk menjawab frustrasi mahasiswa pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? 98 meletus gerakan masywa yang dipopori oleh anak-anak muda yang mungkin kalau sekarang istilahnya genjet. Nah pertanyaan pentingnya hari ini, dengan lihat situasi terakhir ini, ya mungkin kita reformasi sudah berjalan 20 tahun lebih ini, begitu di saat-saat terakhir kita melihat perkembangan yang luar biasa. Nah pertanyaan saya ini buat Aida, apakah, oh iya sorry, saya lupa bahwa ini ada seorang cewek cantik yang sekarang sudah bergabung bersama kita namanya Aida Leonardo. Aida Leonardo ini adalah mahasiswa sekolah tinggi filsafat Gryarkara. Ini filsuf ini, tapi hati-hati, filsuf kadang-kadang... Tapi tiga-tiga nya filsuf ini, saya kan juga lumayan filsafat. Oh gitu ya, saya juga harus filsafat. Kita berharap kalau filsufnya ini sudah down to a bomb, dia sudah terjun ke lapangan, ini saya berharap dua filsuf muda ini tidak berdiri di atas menara gading, turun ke bumi gitu. Nah melihat situasi seperti sekarang ini, Aida, apakah Aida seperti studinya chemist analitika tadi menjadi bagian dari Gen Z yang menjadi pelopor gerakan perlawanan dan perubahan tahun 1998 itu, lalu seperti juga yang terjadi hari ini di tahun 2023 menuju 2024. Karena begini, setiap zaman itu pasti ada generasinya. Dan setiap generasi itu bertanggung jawab terhadap zamannya. Nah, apa yang Aida lihat di era sekarang ini? Terima kasih Pak. Jadi terima kasih semuanya setelah atas serbatannya. Jadi kalau menurut saya situasinya rada berbeda ya kalau zaman 2023 sama 98 karena digital media itu banyak sekali informasi, banyak sekali hoax. Jadi saya rasa narasinya mental public consciousnessnya itu rada beda dari zaman dulu. Kita lebih sedikit terpolerisasi. Jadi saya lihat kalau misalnya Gen Z misalnya di TikTok gitu. Nampaknya sudah memiliki narasi sendiri terhadap seorang tokoh yang mungkin berpuluh-puluh tahun lalu tuh melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak baik gitu. Nah karena adanya gampang sekali arus informasi yang ditumpahkan di social media, tampaknya Gen Z atau mungkin beberapa orang milenial sulit gitu untuk memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak. Jadi saya lihat perlawanan yang terjadi sekarang ini lebih sulit gitu untuk terjadi, untuk terbentuk. Karena semuanya memiliki informasi yang berbeda-beda. Tapi meskipun itu terjadi, saya masih optimis karena semua anak-anak Gen Z dan juga milenial itu masih punya semangat yang tinggi untuk, empati yang tinggi untuk mengerti apa yang terjadi di dunia. Misalnya banyak isu nih yang terjadi di negara atau di dunia. Anak Gen Z suka apa sih namanya, niup-niup vape gitu ya. Nah kalau misalnya mereka disuruh berhenti untuk ngevape karena alasan kesehatan, masih nggak mau pak, pasti pada nggak mau. Tapi inggiran dikasih berita bahwa vape itu substansinya digali atau di perusahaan vape itu pokoknya memperbudak orang-orang di Afrika misalnya. Akhirnya Gen Z baru nih pada berhenti ngevape gitu. Jadi concern anak-anak Gen Z itu lebih ke relasional gitu. Menurut saya itu bagus sekali, hanya perlu diarahkan dan perlu ada seorang suara atau institusi yang bisa dipercaya untuk memberikan fakta-fakta yang benar kepada para gen Z ini. Ya, gini. Tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa tingkat kesadaran kritis mahasiswa sekarang itu loadingnya agak lama. Padahal ini kalau dari sisi perkembangan teknologi ini kan ibaratnya mahasiswa sekarang itu sudah pentium lima kali. Tapi loadingnya kok lama. Tapi di sisi lain juga dikatakan bahwa ini loadingnya lama karena memang ini generasi sekarang itu sudah dibanggil oleh begitu banyak informasi. Semuanya serba terbuka. Jadi membuat mereka juga merasa nggak ada tantangan. Tapi begini, pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya begini, kalau saya sudah tanyakan tadi ke Bung Afik, kalau waktu undang-undang cipta kerja, itu kan masyidwa turun ke jalan habis-habisan. Tapi begitu keputusan MK yang membuat keputusan yang aneh dan sudah difonis oleh MK-MK bahwa itu telah di pelanggaran berat, lalu kemudian yang berujung ke pemaksaan kehendak bagi seorang Gibran untuk menjadi calon baki ke sini. Itu mahasiswa diam semua. Ada apa itu? Apakah termasuk yang mahasiswa STF juga diam karena ada apa gitu? Mungkin ini saya nggak bisa berbicara berdasarkan data secara spesifik ya Pak. Cuman kalau misalnya yang undang-undang cipta kerja itu kan lebih sebuah topik, tema yang lebih concern orang-orang secara banyak populis gitu ya. orang-orang pekerja. Jadi efeknya itu langsung cepat akan terasa gitu. Nah mungkin untuk orang-orang yang melihat situasi MK ini, sebenarnya untuk orang-orang kaya atau bahkan untuk yang sangat miskin merasa nggak tahu nih efek-efek panjangnya akan seperti apa gitu. Makanya akan lebih lama untuk bisa dirasakan efeknya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, itu akan sangat besar tentu dampaknya. Jadi menurut saya perbedaannya. Dampaknya mungkin indeks demokrasi kita di beberapa tahun kemudian akan menurun. Akhirnya investasi dari luar juga akan menurun. Akan memberikan dampak sangat besar kepada bukan cuma demokrasi, tapi ekonomi Indonesia. Cuman mungkin untuk beberapa orang-orang yang tidak terlalu mengerti atau mengamati politik, itu belum seberapa dimengerti. Sebelum makanya untuk kita yang sudah mengamati dan bisa melihat implikasinya, kita lah yang harus turun. Kita lah yang harus memberikan informasi bahwa ini loh dampaknya ini loh implikasi yang akan diberikan sama violation oleh hukum-hukum ini. Oke. Nah saya ke Bung Afik. Bung Afik, ini kita sudah agak masuk ke dalam dan ini mulai agak serius ini. Nah ini terasa diskusi para filsufi ini ya. Ini agak masuk ke dalam begini, tadi kita menyinggung kenapa mahasiswa sepertinya tidak melakukan gerakan atau protes terhadap keputusan MK. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eda, tapi begini, apakah mahasiswa sekarang sadar bahwa keputusan MK itu adalah pintu masuk? Ya, pintu masuk yang bisa melahirkan situasi yang lebih buruk di waktu yang ada. Itulah kenapa orang seperti Bung Rai hari ini begitu keras mempersoalkan soal keputusan MK, lalu kemudian sikap, katakanlah sikap Pak Jokowi yang sekarang ini, begitu ngotot untuk mendorong anaknya menjadi calon wakil presiden. Bagaimana teman-teman melihat? Karena ini satu langkah lagi, kalau ini tidak bisa dikendalikan. Dan, wah ini kita membayangkan sebagai orang yang pernah mengalami dulu, kita akan masuk lagi dalam jebakan itu. Gimana? Pertama, kita tidak berhenti, Pak. Kita selalu turun, Pak. Bahkan saya itu pas putusan itu, saya ada di depan MK. Saya bersama mahasiswa lain, saya ada di depan MK. Jadi kalau dibilang, kok mahasiswa tidak bersuara? Kita bersuara kok. Cuma emang masifnya itu belum mungkin ya. Masif terbatas. Ya itu, belum masif itu karena apa? Ya oke, yang kedua. Ini kadang-kadang saya juga kesel, Pak. Sama generasi 98 ini yang terlalu meromantisme, heroisme mereka. 30 tahun dia membangun kekuatan, Pak. Kita ini baru 10 tahun. Mereka ini 30 tahun. Kan, letupan-letupan itu kan banyak, kan? Tiba-tiba 98, tok, jadi gitu. Mahasiswa pun gitu. Kita pelan-pelan bangun kekuatan. Jadi seolah-olah ini 98 itu... Tapi jangan terlalu lama. Kalau kalian juga harus menemukan. Ini gak terlalu lama, ya betul. Gak terlalu lama. Infrastruktur yang berbeda. Ya, maksudnya tahun 98 itu seolah-olah itu kejadian itu heroismenya jadi tahun 98. Padahal kan itu panjang itu perjalanannya. Prosesnya panjang, kan? Sampai ke ujungnya itu. Terus yang ketiga, jadi gini, saya agak kembali gitu. Kita ini mahasiswa sebenarnya membaca gini, Pak. Setiap dalam sejarah Indonesia ini, setiap ada kepemimpinan yang otoriter, cenderung kesejahteraan itu hilang. Misalnya pragemerdekaan kan kita sama-sama tahu ketika detail membaca sejarah. Ketika bupati memegang kekuasaan yang terlalu berlebih, ketidaksejahteraan itu jadi berlaku. Di ujung zaman Soekarno itu ketika dia jadi otoriter, kesejahteraan hilang. Di ujung masa Soeharto ketika puncak otoriternya itu, kesejahteraan pun hilang. Kita membaca, hari ini mungkin pelan-pelan terasa, Pak. Buktinya apa? Kemarin IKN nggak ada yang mau investasi. Dan beberapa investasi susah masuk di dalam negeri ini. Cabai 120 ribu sekarang. Cabai keriting 120 ribu. Jadi maksudnya kita melihat bahwa ketika demokrasi kita hancur, ketika demokrasi kita, pelembagaan demokrasi kita di sewenang-wenang yang diperlakukan, itu menyebabkan satu kemungkinan yang sangat besar terhadap ketidaksejahteraan. Dan itu kita berusaha cegah mulai dari sekarang, sehingga kita tidak berhenti melakukan perlawanan. Betul, hari ini kita belum terlalu masif, tapi pelan-pelan kita bangun kekuatan. Karena distrupsi-distrupsi dan perubahan zaman yang sangat dinamis ini emang tidak segampang membalikkan pelepok tangan itu. Jadi pelan-pelan kita bangun, Pak. Kenapa Bung Rai itu begitu gregetan melihat situasi sekarang ini? Karena Bung Rai atau generasi kita enggak mau kalian mengalami seperti yang kita alami dulu. Karena begitu polisi itu dimanfaatkan oleh penguasa, begitu tentara dimanfaatkan oleh penguasa, kebebasan itu hilang. Demokrasi akan hancur. Semuanya akan hancur. Begitu konstitusi itu sudah bisa diacak-acak, maka kita bisa seret jam lagi ke belakang demokrasi kita, dan orang bisa berkuasa seumur hidup. Itu yang kita enggak mau terjadi pada generasi sekarang ini. Nah, pertanyaan saya buat kalian berdua, bagaimana diskusi kalian melihat perkembangan sekarang ini dengan kemungkinan-kemungkinan yang sudah sampai sejauh itu, Kak? Atau masih melihat, ah ini sejauh lagi beran-an saja, orang enggak sejauh lagi beran-an saja, atau gimana? Ya, kan tadi saya sudah bilang, Pak. Ini kita yang masih bersuara ini, kita berusaha mencerdaskan bahwa setiap demokrasi, pelembagaan demokrasi yang dihancurkan, itu mengancam harapan bagi anak muda. Tidak adanya kesempatan yang sama, tidak adanya kepastian hukum, sehingga sewenang-wenangnya saja diperlakukan kita. Itu sebabnya kita enggak berhenti bagaimana cara memonetize kemungkinan-kemungkinan ini supaya membesar. Dan kita enggak berhenti melawan, Pak. Nah, kemarin saya melakukan konsolidasi di Paramadina, kemudian kita melakukan konsolidasi di Trilogi, nanti hari Jumat di LBH. Tidak berhenti, besok kita udah mulai ngontak teman-teman di Jogja. Kita insya Allah masif ini, Pak. Karena lebih gampang juga komunikasinya. Cuma mungkin memang... Itu yang membedakan 98 itu. Jadi kalau Anda sebut ini panjang, karena enggak ada komunikasi yang cepat. Jadi kalau kita ke Jogja, ya kita butuh waktu satu minggu untuk bisa datang ke sana. Kalian tinggal kontak-kontak saja. Saya jujur ya, waktu kalian demonstrasi soal apa tuh? Soal cipta kerja. Bukan. Waktu yang berpisah undang-undang KPK. Iya, KPK. Itu kan awalnya kalian mau buat di depan kantor KPK, pindah ke DPR, kan? Dalam hitungan jam loh kalian pindahkan. Di zaman kita mana bisa terjadi begitu? Cows itu semua, ya kan? Karena kita udah tentukan titiknya di KPK, kan? Lalu tiba-tiba dipindah ke gedung DPR, gitu. Gak bisa terjadi, gitu. Maksud saya, dengan media komunikasi hitungan jam, kalian bisa mengubah. Oke, artinya teknologi bisa membantu, mempercepat gerakan. Oke, ini semakin menarik. Tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan setelah yang saat ini.